Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Saya Edwin Lau ada di sini selalu nih, setia menunggu Anda untuk hidup sehat sejak hari ini juga. Kenapa? Karena hidup sehat itu sangat menyenangkan, enak banget. Kalau Anda tahu caranya. Oleh karena itu di sini di Go Healthy banyak sekali solusi kesehatan untuk Anda. Ada juga cerita inspiratif dari narasumber kami, yang pastinya akan menunjukkan dengan teknologi laser, kondisi kesehatannya meningkat pesat. Dan bagi Anda yang belum juga terkendali, tensi, kolesterol, gula darah, bahkan mengalami penyakit komplikasi, jangan khawatir juga. Anda bisa datang ke sini sebagai narasumber dan dapat solusi langsung. Dan pemirsa, narsum kita hari ini mau berbagi kembali dulu diperkenalkan ke sini nih. Tapi dulu tensinya tinggi sekali. Kali ini riwayat kesehatannya itu membaik. Dan dia datang ke sini mau berbagi cerita kesehatan meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Nanti ya, saya kenalkan dulu dengan para praktis kesehatan. Di sini ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti. Salam sehat? Sehat. Mbak Sisi, selamat datang di Go Healthy kembali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, sehat. Semangat ya? Iya, semangat. Tufay tidak tegang, kita main sedikit dulu. Ini benar atau salah? Jawab aja benar atau salah, ada dua pernyataan. Ini dia pernyataan yang pertama. Obesitas bisa diatasi hanya dengan mengurangi porsi makan. Pernyataan ini benar atau salah? Salah. Karena harus ada menjaga pola makan juga. Oke. Tidak harus mengurangi porsi makan. Ya, pernyataan ini kalau pernyataannya obesitas bisa diatasi hanya. Nah, ini kata-kata hanya dengan mengurangi porsi makan. Jawabannya jelas-jelas salah. Untuk gemuk itu bukan karena dari makanan. Banyak faktor lain. Misalnya faktor hormonal. Kemudian faktor genetik. Kemudian faktor tidur yang tidak cukup. Faktor stres. Nah, hal-hal itulah yang membuat kadang-kadang berat badan kita kemudian menjadi naik. Meskipun sudah mengurangi makannya. Ya, tapi tidak dengan tidur yang cukup. Ada faktor hormonal atau ada obat-obat tertentu. Itu akan membuat berat badan kita tetap bertambah. Jadi memang untuk obesitas ini harus diturunkan. Berat badannya menjadi ideal. Ini banyak faktor. Tidak hanya dengan pola makan saja. Atau mengurangi porsi makan saja. Jadi, pernyataan ini adalah salah. Sekali lagi, obesitas bisa diatasi hanya dengan mengurangi porsi makan. Pernyataan ini salah. Salah. Pernyataan yang kedua. Hemoglobin tinggi sudah pasti berbahaya. Benar atau salah? Benar. Karena udah pernah rasain HB-nya tinggi. Yang dirasakan apa? Ya, badan pada begel-begel pusing. Saat itu harus minum obat terus. Tiap hari. Sebenarnya jawaban dari Ibu Sisi sayangnya kurang tepat. Karena pernyataan mengenai hemoglobin tinggi sudah pasti berbahaya ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, hemoglobin sendiri berbahaya atau tidaknya tergantung dengan kondisi yang dialami oleh orang tersebut. Hemoglobin merupakan suatu bagian dari sel darah merah kita berfungsi untuk mengikat oksigen untuk dihantarkan ke seluruh tubuh. Agar tubuh kita tetap memiliki keberlangsungan hidup. Nah, pada orang yang tinggal di area yang ketinggian yang melebihi 3.000 meter di atas permukaan laut, memang banyak yang mengalami hemoglobinnya tinggi. Kenapa? Karena itu merupakan respon tubuh. Di ketinggian tersebut, kadar oksigen sudah rendah. Alhasil, tubuh akan beradaptasi memproduksi hemoglobin lebih banyak. Hal tersebut tidak berujung ke berbahaya. Tetapi, apabila pemirsa di rumah tinggalnya tidak di area ketinggian, memiliki pola hidup yang buruk, terus mengalami kadar hemoglobin yang tinggi, waspada karena hal tersebut dapat memicu terjadinya pengentalan darah dan dapat mendatangkan berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung dan stroke. Hemoglobin tinggi sudah pasti berbahaya. Pernyataan ini, salah! Oke, jadi mohon maaf sekali lagi. Tapi pastinya kita semua pengen tahu bagaimana ceritanya. Mbak Sisi datang kembali di sini, mau ceritakan peningkatan kesehatannya karena menggunakan teknologi laser. Nah, yuk kita pemirsa, kita lihat bagaimana perkembangannya dan juga dulunya memangnya kenapa dia. Mari kita lihat kehidupan dari Mbak Sisi tentunya dengan kondisi kesehatan yang jauh lebih baik dengan teknologi laser. Ini dia. Sri Hayati, wanita yang akrab dipanggil Sisi ini, merasa bersyukur kondisi kesehatannya sudah jauh membaik sebab ia khawatir bisa terkena komplikasi penyakit di usia muda. Pasalnya, sejak memasuki usia 30 tahun, Sisi sudah mengeluhkan sejumlah masalah kesehatan. Awalnya, ia memang hanya memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan darahnya juga ikut menjadi tinggi. Sisi mengaku kemungkinan hal ini karena pola makannya yang buruk. Sebab dulu ia sering mengonsumsi makanan berlemak dan berminyak. Namun, kini Sisi sudah belajar dari kesalahan. Ia sudah mulai memperbaiki pola makan. Selain itu, untuk meningkatkan kesehatannya, Sisi juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini berkat upayanya, tekanan darah Sisi sudah kembali stabil di angka normal. Dan begitu juga dengan kadar kolesterolnya. Wah, pemirsa, senang banget kita bisa mendengar satu kemajuan kondisi kesehatan. Dan selalu ingat, progress is progress. Apalagi dengan teknologi laser, usianya sebenarnya masih dewasa muda nih. Masih umur 30-an, tapi sudah pakai teknologi laser. Itu yang namanya take action. Sedini mungkin sebelum ada komplikasi yang timbul. Mbak Sisi, langsung aja ceritakan apa saja perkembangan setelah menggunakan teknologi laser. Tidur lebih baik. Tidur lebih baik? Bener. Oke, apalagi? Ini punggung sampai kaki sudah tidak berasa sakit lagi. Dulunya sakit? Dulu sakit. Sakit banget. Sakit banget. Kepalanya bagaimana, Mbak Sisi? Pusing. Sekarang sudah alhamdulillah, sudah tidak. Dan katanya tensinya juga menjadi lebih baik. Sekarang tensinya berapa? 120. Kolesterolnya bagaimana? Kolesterol sudah turun. Oke, dan ngomong-ngomong tentang tensi pemirsa. Ini kan enteng, terdengar 120. Dulunya berapa nih? Kita kasih lihat ya. Waduh, ini dulunya pada saat kita awal pertama kali ketemu ya, Mbak Sisi ya. Ini tensinya di 166 per 123. Ini sudah dikategorikan sebagai hipertensi kegawat daruratan. Mungkin atasnya memang belum lewat atau mencapai 180, tapi bawahnya sudah lebih dari 110. Untung itu cerita dulu ya. Sekarang sudah tidak demikian. Jadi kita pun tersenyum nih mendengar ceritanya. Nah, waktu sudah pakai teknologi laser, kan cek tensi lagi. Kaget juga nggak? Kok bisa tiba-tiba normal? Kaget juga. Kaget juga ya? Iya. Dan itu membuat katanya suami juga jadi ikut. Suami ikutan pakai juga. Nah, waktu dia ikut pakai, apa yang dia alami? Jadi ternyata lebih enak aja. Biasanya kan ini insomnia gitu kan. Kadang malam suka begadang gitu. Soalnya kebiasaan dia suka ngopi. Sekarang yaudah jaga kesehatan deh. Coba pakai ini. Wah, jadi sadar. Soalnya aku juga udah ngerasain enak di badan. Yaudah kamu pakai juga gitu. Oke, HB-nya kan sempat tinggi. Iya. Sekarang HB-nya berapa? Sudah normal. Sudah normal? Iya. Berarti kalau di badan rasanya seperti apa? Sudah enakan sih. Sudah enakan? Berarti kalau beraktifitas sudah tidak ada gangguan? Nggak ada. Olahraga bagaimana sekarang? Alhamdulillah sekarang rutin seminggu dua kali, tiga kali gitu. Senam Zumba. Bagaimana rasanya punya tiga anak, tapi ayah dan ibunya sudah pakai teknologi laser, merasa lebih terlindungi nggak? Iya, ke anak-anak juga pola makan jadi lebih kejaga. Oke. Biasanya misalnya makan yang digoreng, sekarang rebus aja dulu gitu kan. Jadi anak juga ikut? Ikutan, ikut gitu. Ini kemajuan yang tidak gampang dilakukan, tapi bisa dilakukan. Setuju ya? Beruntung bahwa Mbak Sisi dan keluarga ini sadarnya awal, sejak awal. Artinya belum ada komplikasi. Jadi sudah ada nih nilai tensi yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, tapi kemudian sadar. Dan kemudian take action dengan penggunaan teknologi laser. Kemudian merubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang sehat. Dan ini juga berimbas pada suami dan juga anak-anak. Jadi ini teruskan Bu. Anda juga pemirsa, coba Anda yang belum pernah cek tensi darah Anda, belum pernah cek kadar kolesterol Anda, ayo cek. Kalau kemudian tinggi, segera perbaiki, segera kendalikan. Dan kemudian kembalikan ke pola hidup sehat Anda. Hati-hati, untuk tensi yang tinggi atau hipertensi ini tanpa ada gejala tahu-tahu tensi kita bisa tinggi. Yang ditakutkan kemudian terjadi komplikasi, terjadi kelumpuhan, terjadi stroke. Jadi untuk Anda, terapkanlah empat pilar pola hidup sehat. Dengan menjaga pola makan, dengan tidur yang cukup, menjaga berat badan, kemudian olahraga teratur, dan menjaga stres Anda. Harapannya dengan empat pilar pola hidup sehat, melakukan medical check-up secara berkala, kemudian mengikuti saran dokter, dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi harapannya Anda bisa sehat, dan keluarga Anda pun ikut bisa menikmatinya. Tentunya saya di sini juga senang sekali melihat Mbak Sisi yang sudah lebih sehat, lebih segar juga. Tadinya sampai tidak mengetahui dulu, mikir dulu. Sudah pernah ketemu kapan? Sudah pernah ketemu kapan? Karena memang berubah banget wajah dan auranya. Kita bisa lihat bahwa Mbak Sisi ini sekarang lebih bahagia, lebih senang. Lebih optimis. Lebih optimis juga, kayak gitu. Nah, untuk pemirsa di rumah, yang masih muda-muda, pasti pernah dengar dong pribahasa mengenai berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini peringatan buat pemirsa di rumah yang usianya masih 20-an, 30-an, 40-an. Ingat ya, kalau misalkan Anda ingin bersenang-senang nanti di usia lanjut, maka Anda harus bersakit-sakit dahulu. Bukan berarti Anda harus menderita penyakit. Enggak, tapi Anda harus melakukan upaya tambahan, melebihi orang-orang di sekitar Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Terapkan papilar pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser agar apa yang Anda lakukan, apa yang sudah diupayakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda dapat terasa secara maksimal supaya kita semua dapat sehat di usia lanjut. Pemirsa yang punya hipertensi sampai saat ini belum juga bisa terkendali, Jadi, ayo, take action sekarang juga menggunakan teknologi laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembulu darah. Disarankan ya, bagi Anda yang punya masalah hipertensi seperti ibu sesi, Anda ada juga diabetes, kolesterol yang tinggi, selalu teratasi semuanya, komplikasinya pun akan terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromaskular Electrical Stimulation, dia akan bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara masa otot kita. Harapannya, dengan penggunaan rutin, dia dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan ada juga kelengkapan Intranasal Therapy Kit yang digunakan di rongga hidung. Dia akan melancarkan aliran darah di area kepala kita, dia mencegah struk, bantu atasi vertigo, migren, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Mari saatnya jadikan Eculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Mari hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan Eculaser Ultimate yang asli berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah, hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun Eculaser dari Gogomol. Didukung oleh Pemirsa masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Mbak Sisi ada di sini, untuk menantang Anda juga nih di rumah. Bahwa sejak kita usia muda, dewasa muda, kita harus jaga kesehatan. Supaya komplikasinya tidak datang, terutama komplikasi penyakit berbahaya. Dari tensi yang tinggi, gula darah yang tinggi, apalagi sudah punya turunan. Mbak Sisi, tentunya perubahan pola makan nomor satu ya. Ngomong-ngomong tentang makanan, pernah denger nggak yang namanya buah kundur? Kalau buah kundur belum pernah denger, cuman taunya tongkuah. Boleh ya, saya kasih tips mengenai nutrisinya dan bagaimana cara mengolahnya? Boleh. Boleh ya? Oke, ini dia pemirsa, tahu ke Anda. Panfaat dari buah kundur. Nah buah kundur sendiri, per 100 gram ya, tahu nggak kalorinya berapa? Berapa? 13. 1 kilo mengenyangkan, dan dia lumayan tinggi serat. Tahu nggak seratnya berapa? Berapa? Seratnya tuh, karbohidratnya kan 3 gram per 100 gram. Seratnya 2,9 gram. Berarti gulanya cuma 1 gram. Jadi ini adalah buah yang sangat rendah karbohidrat, dan juga memang dia tidak tinggi protein. Tapi kalau kita makan seberapa banyak pun, tidak mungkin kita gendut. Tidak mungkin kelebihan kalori, uang 13 per 100 gram. Di dalamnya ini ada serat larut. Serat larut itu kalau kita konsumsi, di usus kita dia jadi seperti kayak gel. Oke. Gel ini menghambat penyerapan karbohidrat, memperlama proses kita jadi kenyang. Jadi kita kenyang lama banget. Padahal buahnya kelihatan kayak ketimun doang kan? Iya. Tapi ternyata menyimpan nutrisi yang luar biasa. Bagus juga buat yang diet ya. Bener banget. Dan ini bisa buat Mbak Sisi, bagaimana cara mengolahnya? Tentunya kita butuh teknologi. Betul. Kalau kita masak sendiri, ya mungkin bisa aja sehat. Tapi kalau mau lebih sehat, ada teknologinya. Yuk, saya ajak ke sini. Nah, di sini sudah ada namanya Smart Chef Multi Cooker. Di sini sudah ada menunya, dan di dalamnya juga sudah ada menunya. Teknologi ini bisa menurunkan kadar karbohidrat pada nasi atau nasi putih, nasi merah, sampai 54,4 persen. Kita juga bisa nih, bikin sup. Hanya 5 menit. Oh ya? Di sini ada namanya free menu, tinggal dipencet, ditutup, dimasak 5 menit. Jadi, apalagi kalau kita masak soteng kayak ikan atau seafood, itu cepat banget matang. Sayur-sayuran ada, protein ada dari ikan, berarti kita tidak perlu tambah nasi. Karena sudah ada si buah kundur. Cobain ya. Nih, saya kasih tuangin di sini. Nah, ini sudah sajiin. Mbak, ke sini yuk. Nah, cobain. Nah, ini cobain bagaimana rasanya buah kundur, terutama dimasak dengan teknologi ini. Coba ya. Oke. Nah, jadi pemirsa, saya ulangi kembali bahwa teknologi ini, Smart Chef Multi Cooker, bisa menurunkan kadar karbohidrat sampai 54,4 persen kalau kita masak nasi putih atau nasi merah. Tapi, fiturnya banyak banget. Salah satunya adalah bisa bikin sup. 5 menit doang. Gimana rasanya? Enak banget ini. Enak. Kundurnya bagaimana rasanya? Tolong dijelaskan secara spesifik. Betul, kenyal banget ini emang enak. Kenyal ya? Iya. Oke, berarti ada teksturnya juga dan dia menyerap rasa, benar nggak? Betul, betul. Jadi, waktu dimakan ada ledakan-ledakan rasa kan? Di, sampai ke dalam nih rasanya. Nah, anak-anak kalau makan, bisa nggak di rumah? Bisa. Bisa ya? Diam. Ngomong-ngomong di situ ada yang kelaparan? Iya. Udah, udah. Udah pengen gini sentok. Udah siap. Udah gini. Udah gini. Jadi, saya nggak usah bawa sendok ya? Iya. Oke, ini satu buat berdua ya. Oh, iya, iya. Jangan rebutannya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Pak Eni. Nggak apa-apa. Silahkan bukati. Buah kundurnya dulu deh. Buah kundur ya, ini makan buah kundurnya dulu nih. Buktikan bawahnya, ledakan-ledakan rasa di sana. Kali ini saya bikin dengan salmon. Bisa bikin dengan daging juga. Ada smoke beef-nya juga di dalam. Enak banget ya rasanya ya? Gimana rasanya? Rasanya enak. Segar banget. Terus udah gitu menyeresep ya sampai ke kundurnya juga. Menyeresep ya. Dan rasanya enggak ada, enggak ada, enggak ada itu. Enggak ada apa, rasanya beban gitu ya. Karena ini kan kalorinya sedikit banget buah kundurnya. Jadi, tidak berdosa makan banyak. Apalagi kalau kita masak dengan teknologi seperti smart shape. Kita bisa hidup sehat dengan cara modern dan juga hidup tentang makan enak. Itu dia kucing. Ditambah lagi ini masaknya cuma 5 menit. Wah, cocok banget nih buat ibu-ibu di rumah. Ya, mungkin sibuk atau wanita karir yang harus masak untuk keluarganya. Ya, terlebih lagi teknologi laser yang digunakan oleh Bu Sisi. Ini dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Kita ingat ya bahwa ada beberapa narasumber yang pernah hadir dalam acara ini. Dulunya memiliki berat badan yang kurang ideal. Cenderung berlebih. Dan setelah menggunakan teknologi laser. Gak cuma kolesterol dan gula darahnya aja nih yang terkendali. Tetapi berat badannya pun menjadi lebih ideal. Jadi, ada manfaat dari sisi kualitas darah dan pembuluh darahnya. Tapi ada manfaatnya juga nih kepada penampilan. Di mana berat badan menjadi lebih ideal. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sisi. Tetap terus lanjutkan. Ingat bahwa menurunkan berat badan ini harus dilakukan secara bertahap. Agar bertahan secara lama. Tentunya harus menerapkan papilar pola hidup sehat juga nih pemirsa di rumah. Jadi, dari teknologi laser yang digunakan. Upaya untuk menurunkan berat badan dan menjaga makan. Tidur, olahraga, dan kolesterol stress juga harus diupayakan. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Bu Sisi ini digunakan pada area pergelangan tangan. Kenapa digunakan pada area pergelangan tangan? Karena titik-titik yang sudah didesain itu memang dikhususkan untuk menargetkan pembuluh darah dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Kita sama-sama lihat. Nah, ini penggunaannya. Nantinya teknologi laser akan menyinari dua pembuluh darah yang besar, yaitu arteri radialis dan arteri urnaris. Nantinya mereka akan secara beroptimal menghasilkan nitrik okside. Dan dia akan mengikut tuh di dalam pembuluh darah, ikut beredar ke seluruh tubuh, sehingga manfaat yang Anda rasakan ini terjadinya peningkatan kualitas pembuluh darah di sekujur tubuh kita. Pembuluh darah menjadi lebih terbuka, tekanan darah menjadi lebih terkendali. Itu pertama. Lalu yang kedua bisa membantu menguraikan gumpalan darah dan mencegah penempelan sel-sel keping darah. Selain itu, titik-titik akupuntur tersebut yang disimulasi ini ada PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, HT7. Jadi itu memang sudah didesain sedemikian rupa agar kena ke titik akupunturnya. Harapannya apa ketika disimulus dengan baik, maka nantinya bisa menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Dan juga sudah banyak digunakan di dalam bidang neurosikiatri. Jadi bisa membantu mendatangkan efek relaksasi, membuat tidur menjadi lebih nyenyak, dan mengurangi kecemasan. Nah selain itu, teknologi laser ini sendiri sudah dilengkapi dengan ekstensi ya, ada intranasalnya. Itu bisa digunakan di dalam rongga hidung, gunanya adalah jadi alhasil pembuluh darah yang kecil nih di area kepala kita menjadi lebih terbuka. Aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen bisa terhantarkan secara maksimal. Bisa digunakan oleh Anda yang menderita mungkin sinusitis, vertigo, sering migren, sering sakit kepala. Gunakan teknologi laser untuk membantu menurunkan gejala-gejala yang Anda alami, dan terlebih lagi sebagai bentuk pencegahan. Agar kita tetap bisa berproduktif, tetap sehat sampai usia lanjut. Bagi Anda pemirsa, meyakinkan Anda lagi kita sajikan, ini dia cerita dari banyak sekali orang Indonesia yang pakai teknologi laser. Dan hasilnya, badan makin sehat sekalipun tantangan tetap ada. Ini dia cerita mereka. Sudah sepuluh tahun ini ada hipertensi. Selalu saya minum obat. Kemudian kalau untuk diabetes, ya saya kontrol makan saya, pola hidup, dan saya dua bulan sekali pasti periksa lab. Tekologi laser saya selalu pakai pagi. Saya pakai di tangan, malam dipakai di tangan, tapi malam juga saya tambah dengan yang nasal, yang di hidung. Dan itu sangat-sangat membantu saya untuk mengontrol tensi saya, gula saya, kolesterol saya. Saya tidurnya enak, kemudian bernafas, ke dah hidung, ke kepala itu plong. Dan ini benar-benar saya rasakan. Ini saya pakai bukan karena saya pernah stroke atau sekalipun tidak, tapi sangat membantu saya untuk mengontrol, mengontrol, memanage kesehatan saya. Itu dia pemirsa, jadi tunggu apa lagi? Mari kita pakai teknologi laser supaya kita tidak kena komplikasi penyakit, apalagi nih masih mudah saatnya untuk menikmati hidup dengan pola hidup sehat. Mbak, kita boleh ya, kita lihat sedikit riwayat kesehatan dari Mbak, supaya masyarakat bisa tahu apa yang harus dilakukan dengan menggunakan teknologi laser. Dulunya, kadar kolesterolnya tinggi sekali, 210. Apa rasanya waktu itu? Sakit. Sakit kepala, ya. Hipertensi, tekanan darah sistolik mencapai 177, itu yang menambah sakit kepalanya. Tapi perubahannya setelah dia memakai teknologi laser di usia yang masih diawasa muda, take action-nya cepat banget, bagus banget. Tekanan darahnya stabil di angka normal, tadi kita sudah tahu. Kadar kolesterolnya sudah di bawah 200, bahkan di bawah 200 angkanya berapa? 160an. Nah, Mbak, boleh ya, ajakin pemirsa di rumah yang masih bandel-bandel pola hidup sehat untuk jaga kesehatan mereka dan juga pakai teknologi laser sejak dini. Hai, Ibu-ibu, Mama, yuk kita ubah pola hidup sehat yuk. Aku yang dulunya kolesterol tinggi, tensinya tinggi, sering sakit kepala, sering migren, sering vertigo. Sekarang, berkat teknologi laser, Alhamdulillah, sudah normal. Yuk, kita ubah pola hidup sehat gunakan teknologi laser. Pemirsa, para praktisi kesehatan sudah menjelaskan betapa pentingnya kita menjaga pola makan. Terlebih ya, bagi Anda yang memiliki riwat hipertensi, harus lebih memperhatikan asupan makanannya. Ayo lengkapi teknologi memasak Anda, salah satunya di samping saya nih, ada Smart Chef Low Carbo Multi Cooker yang dapat menurunkan kadar karbohidrat pada nasi putih hingga 54,4%. Nasinya menjadi pulen dan sehat, dengan Smart Chef kita bisa mendukung pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ayo, miliki Smart Chef sekarang juga, segera hubungi call center Gogomol karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di Gogomol. Kita lanjutkan lagi tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser, yaitu produk Echilaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMAS, Neuromaskular Electrical Simulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau semuanya teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMAS, Neuromaskular Electrical Simulation, dia bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara masa otot kita. Harapannya penggunaan rutin dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada kelengkapan intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung. Dia melancarkan eliran darah di area kepala, dia mencegah struk, bantu atasi vertigo, migren, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Mari saatnya jadikan Eculaser maupun Dokter Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter Laser dan Eculaser Ultimate yang asli berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah, hanya ada di GoGo Mall. Terima kasih Mbak Sisi, tetap hidup sehat ya. Terima kasih juga para praktisi kesehatan dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Oleh karena itu silahkan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke dan sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.